Kitab Ayub, Pasal 41 Dapatkah engkau menangkap naga dengan pancing ikan? Dapatkah engkau mengikat lidahnya dengan tali? Dapatkah engkau memasukkan tali melalui hidungnya atau kait melalui rahangnya? Apakah naga memohon kepadamu untuk membiarkannya bebas? Apakah naga berbicara kepadamu dengan kata-kata manis? Apakah naga akan membuat perjanjian dengan engkau dan berjanji melayani engkau selama-lamanya? Apakah engkau bermain dengan naga seperti engkau bermain dengan burung? Apakah engkau memasang tali padanya sehingga hambamu perempuan dapat bermain dengan dia? Apakah penjala berusaha membeli naga dari engkau? Apakah mereka memotongnya berkeping-keping dan menjualnya kepada pedagang? Dapatkah engkau melemparkan tombak kepada kulit naga atau kepalanya? Jika engkau pernah meletakkan tangan pada naga, engkau tidak akan pernah melakukannya lagi. Ingatlah pertarungan yang akan terjadi. Apakah engkau pikir engkau dapat mengalahkan naga? Baiklah, lupakan itu. Tidak ada pengharapan. Hanya melihatnya saja engkau sudah takut. Tidak ada yang cukup berani membangkitkannya dan membuatnya marah. Baiklah, tidak ada yang dapat menantang aku. Aku tidak berutang kepada siapapun. Segala sesuatu di bawah langit ialah milikku. Aku akan mengatakan kepadamu tentang kaki naga, kekuatannya, dan perawakannya. Tidak ada yang dapat menembus kulitnya. Kulitnya seperti senjata. Tidak ada yang dapat memaksa naga membuka mulutnya. Gigi dalam mulutnya membuat orang takut. Punggungnya mempunyai perisai yang tersusun di segel kuat. Perisai berdekatan satu sama lain. Air tidak dapat mengalir di antaranya. Perisai berkaitan satu sama lain. Semuanya bersatu dengan kuat yang tidak dapat dicabut. Bila naga bersin, itu seperti sinar yang bercahaya. Matanya bersinar seperti fajar. Suluh yang menyala keluar dari mulutnya. Nyala api berpancar keluar. Asap keluar dari hidung naga seperti rumput yang terbakar di bawah belanga yang mendidih. Nafasnya membuat arang terbakar dan nyala api keluar dari mulutnya. Lehernya sangat berkuasa. Orang takut dan lari dari dia. Tidak ada bintik halus pada kulitnya. Itu keras seperti besi. Hatinya seperti batu. Ia tidak takut. Keras seperti batu kilangan bawah. Bila naga bangun, orang kuat takut. Mereka berlari. Bila naga mengayunkan ekornya. Pedang, tombak, dan anak panah memukul naga. Tetapi naga hanya melambung. Senjata sama sekali tidak melukainya. Naga memecahkan besi semudah jerami. Ia memecahkan tembaga seperti kayu busuk. Anak panah tidak membuat naga lari. Batu melambungkannya seperti jerami. Bila sepotong kayu memukul naga, rasanya seperti sepotong jerami baginya. Ia tertawa bila orang melemparkan tombak padanya. Kulit pada pinggangnya seperti kepingan tajam dari tembikar. Ia meninggalkan jejak dalam lumpur seperti papan pengirikan. Naga membuat air berbual-bual seperti belanga yang mendidih. Ia membuatnya bergelembung-gelembung seperti belanga yang memasak minyak. Bila naga berenang, ia meninggalkan jejak di belakangnya sendiri. Ia membuat air berbual-bual dan meninggalkan busa putih di belakangnya. Tidak ada binatang di bumi seperti naga. Seekor binatang yang tidak takut. Naga memandang rendah binatang lain. Dialah raja atas semua binatang liar.